Poy hari ini, Jumat 9 Agustus 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain, anggaran untuk selenggarakan HUD RI ke-79 di IKN membengkak. Presiden Joko Widodo menyebut hal itu merupakan hal yang biasa. Hingga berita, wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kota Tanggerang Selatan bersama dengan Marcel Widianto dan Rafi Ahmad. Upacara kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku jika anggaran untuk selenggarakan upacara kemerdekaan tahun ini membengkak. Namun Presiden Joko Widodo menyebut jika hal itu merupakan hal yang wajar. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada wartawan di CCC Senayan, Jumat 9 Agustus 2024. Menurut Jokowi, upacara HUD RI tahun ini dikelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sehingga wajar jika ada kenaikan anggaran yang lebih besar dibanding tahun lalu. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap jika biaya untuk penyelenggaraan upacara kemerdekaan RI tahun ini membengkak karena digelar di dua tempat sekaligus. Pratikno menyebut upacara kemerdekaan setiap tahunnya selalu dibiayai oleh negara. Namun ia mengklaim jika kenaikan anggaran tersebut tidak kelas signifikan. Lalu apakah upacara kemerdekaan tersebut mulai dari tahun ini hingga tahun-tahun seterusnya akan diselenggarakan dalam dua kota sekaligus? Dan jika iya, maka anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kota Tanggerang Selatan bersama dengan Marcel Widianto dan Rafi Ahmad pada Jumat 9 Agustus 2024. Agenda belusukan Gibran kali ini adalah untuk mengetahui segala permasalahan yang ada di kawasan Tanggerang Selatan. Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke dua titik kawasan Tanggerang Selatan Jumat 9 Agustus 2024. Kegiatan belusukan itu ditemani oleh pelawak sekaligus bakal calon wakil wali kota Tanggerang Selatan Marcel Widianto dan Rafi Ahmad. Gibran menyebut jika tujuan belusukannya hari ini adalah untuk belanja masalah di kawasan tersebut. Dalam belusukannya, Gibran mendapat beberapa keluh kesal dari warga berusia lanjut yang kesulitan untuk mendapatkan BPJS. Namun Gibran mengklaim jika keluhan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Kemarin kan kita ke Tanggerang untuk mengecek makan siang gratis, sempat berusukan juga sama Valdo Maldini, hari ini sama Marcel ya. Di beberapa tempat, beberapa titik, sekali lagi tujuannya untuk belanja masalah ya. Tadi udah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan KIS atau BPJS. Entah apakah ada maksud dibalik melakukan belusukan bersama tersebut? Atau benar hanya sekedar belanja masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat sekitar? Terima kasih telah menonton!